gua belum bilang sama mas luthi, malum gua dateng ke rumah gitu, dateng ke rumah mas luthi gua naik tangga, jadi yang tempat jemuran itu, gua liat sosoknya, cuman sekilas, gua emang cantik banget pake ada putih gua lagi nengokin gini kan, gua sama adek gua lagi nengok gini, darah gua udah ketawa ya tiba-tiba yaaa, dia bilang kayak gini ke kita semua gua pada kenapa sih, manggil-manggil kayak gini, ntar dulu nih, lu siapa, yang barusan diomongin, masa gak berarti ada satu ini, mantan drivernya almarhum bokap gua, dia ini ngerasa kalo di mimpinya, dia itu di datang ke rumah ada satu ini, mantan drivernya almarhum bokap gua, dia ini ngerasa kalo di mimpinya, dia itu di datang ke rumah dia bilangin sama perempuan cantik, pake dress merah terbuka gitu, nah waktu ditanya, tinggal dimana dia bilang, kalo aku satu rumah sama kamu sekarang disitu dia langsung bangun, dan pas dia melek, itu yang liat di mimpinya itu ada di depan luka dia yang lagi ngeluasin pipi dia di ujung-ujung temboknya ini ada tumpukan-tumpukan karpet gitu bang jamang, bangku-bangku bagian depan ini udah selesai semua nih akhirnya bagian dalam lah, karena makin dalam makin gelap, akhirnya si anjarnya nyalain senter HP terus pas dia nyentre sengaja di arah karpet itu, itu ditumpukan karpet itu, ada pucong, nyender juga sama nah waktu ditanya, tinggal dimana, dia bilang, kalo aku satu rumah sama kamu sekarang, nyokap itu pintu, dikunciin, itu kedengeran suara andong curah kereta, andong, kuda, terus loncengnya, ilang aja cuman anehnya nih, anehnya, setelah sepeninggalan dia, itu rumah dia suka terus banget, hawanya bener-bener gak enak banget mulai dari dibawah mobil kakak gua tiba-tiba ada belatung, keluar padahal itu jauh banget posisinya sama taneman gak ada sampah, dan itu keramik, keramik, yaudah keramik kan semen, mau keluar dari mana terus ada burung gagak, datang ke tengah kota, nemplok di mobil, gimana caranya terus tiba-tiba ada orang datang, kayak orang timur, matanya merah banget nanya ke saudara gua yang perempuan waktu itu, nyebutin nama kakak gua, ini rumahnya ini bukan sekupu gua cuman bilang, iya kenapa, dia jalan lagi aja udah bukan matel lu ya? takutnya, nyari gua ngutang apa lu? udah dari situ beres, cerita lah akhirnya si saudara gua ini, tadi ada ini, terus nemuin ini, terus ketemu orang ini, udah lah gak apa-apa biar ya nah bokap waktu itu mikirnya masih kayak, kalau yang seorang ini ya, mungkin takutnya ada orang yang nyuruh nyari tau tentang keluarga bokap, karena bokap waktu itu emang kerjanya alhamdulillahnya gitu, rezekinya dikasih lebih buat jadi, ya ada posisi lah gitu, dan bokap tau orang-orang yang gak suka sama dia siapa gitu, cuman ya ini tidak ada fitnah ya, karena kita juga tidak pernah berbicara kalau itu orang-orang itu yang melakukan gitu jadi udah di situ dibiarkan ya kehidupan sih berjalan seperti biasanya sampai mulai ada satu kejadian yang mungkin ya sepeninggalan si sosok itu tadi di rumah gua itu, jadi ada rumah tetangga gua ini ada satu, ada dua, kanan kiri nah, di rumah tetangga gua yang kiri ini adalah satu rumah yang semua orang di komplek gua tau kalau itu tuh rumah yang emang bermasalah gua gak ngerti itu asal-usulnya gimana yang jelas, orang yang setiap kali pindah ke rumah itu, paling lama 3 bulan gak bakal ada yang gua sampai, sampai akhirnya adalah satu keluarga kecil pada saat itu pindah ke situ, dan dia satu-satunya yang bisa menetap bahkan sampai hari ini di rumah itu mulailah cerita yang bener-bener kita ngerasain banget gangguan yang ekstrim setelah sepeninggalan si sosok itu waktu itu gua jadi panitia kegiatan lah di sekitaran perumahan gua gua nih disuruh buat nyari bangku, karena kurang buat acara nah, subuh itu gua ketemu di masjid itu sama si orang yang punya rumah yang tetangga gua itu dia mungkin ngedenger, terus dia nawarin lah kalau mau pinjem kursi saya ada, cuman gak terlalu banyak tapi mungkin bisa ngebantu oh iya boleh pak bisa diambil kayaknya malem, karena saya sekarang langsung berangkat kerja oh iya pak, makasih saya malem ambil ya gak apa-apa nah, dari gua kecil sampai di hari itu gua belum pernah sama sekali masuk ke rumah itu oke, ini rumah tetangga lu yang bukan di samper nyokap lu karena ngulek tuh ya? bukan, bukan, beda lagi itu, kalau itu di belakang rumah kalau ini samping rumah oke nah, dari kecil walaupun ada beberapa anak dari yang punya rumah kenal sama gua sebelumnya yang tinggal-tinggal disitu gua gak pernah masuk ke rumahnya oke jadi sampai ke hari itu, itu adalah hari pertama dimana gua masuk ke rumah ini rumah nih kira kita malem ngetok dia ada, dia lagi ngeberesin apalah di teras rumahnya gua bertiga nih sama temen gua kita nama asli aja ya yang satu namanya Anjar, yang satu namanya Reja nah, si Anjar nih emang anaknya saking cueknya kadang kelewatan kalo bersikap gitu oke akhirnya kita masuk kan kita izin, pak kita mau ngambil gursi oh iya ada di gudang atas cuman saya belum bisa nemenin karena saya lagi ada yang diberesin naik aja udah saya buka gudangnya oh iya pak naik gua paling belakang Reja nih di tengah, si Anjar paling depan masuk naik ke atas terus tangganya nge-letter L gitu nah di depan tangga itu langsung ngadep ke ruang ibadah dia musola gitu lega sih lega banget musolanya terus banyak pajangan benda-benda pusaka gitu lah kayak pedang parang, kris kayak gitu-gitu terus si Anjar ini karena yang paling depan paling pertama ngeliat terus dia kayak eh dia ada dia miara-miara kayak gini nih terus naik ke atas lu punya mulut gitu kan ga boleh kayak gini bukan urusan lu gitu kan akhirnya kita nyari nih gudangnya belah mana ternyata sebelah kita banget tuh si gudangnya ini ukurannya sih kalo dibilang lebar engga tapi panjang ke dalam nah lampunya mati karena emang ga ada lampunya udah kayak gitu si bangku ini boleh lah kita keluarin nah posisinya waktu ngeluarin si Rejani yang di luar gua di tengah si Anjari paling dalam gitu ngeluarin, ngeluarin, ngeluarin nah di ujung-ujung temboknya ini ada tumpukan-tumpukan karpet gitu Bang Jamal ada tumpukan-tumpukan karpet ya banyak banget lah itu banyak banget dari yang kecil di panjang itu banyak banget nah udah gitu sampai akhir lah si bangku-bangku bagian depan ini udah selesai semua nih akhirnya bagian dalam lah karena makin dalam makin gelap akhirnya si Anjari nyalain senter HP terus pas jalannya sengaja di arah karpet itu dia langsung diem dia langsung diem terus dia nendang gua dari depan apaan sih jaring gua lagi ngelakut ini gini terus apaan sih apa sebuah nengok gini itu ditumpukan karpet itu ada pucong nyender juga sama di antara karpet itu cuman ya warnanya nyaru ya karena kotor kali ya karena kotor terus ya nyaru aja nyaru sama si karpet-karpet itu terus gua bilang cabut-cabut bilang kayak gitu bener kan nih rumah gak beres lu lagi ntar di sombra Anjari cuman diem gini lu liatin terus si Rejani bilang ah elah lu berdua tarik nih tutup pintunya cak lu gak takut udah lu turun ini ini ya bangkunya gitu kan ini apaan nih Anjar masih kayak mungkin ini dari si barang-barang ini gitu kak dia lagi ngomong gitu yang punya rumah naik kita langsung diem dong udah diem kan ada orang terus dia nanya kan kenapa dia bilang ini bangkunya kayaknya belum semua dia bilang gitu kan gak apa-apa bawa aja semua gak pada rusakan gak ada yang jawab tuh akhirnya dia mengelatiin yaudah saya yang keluarin dia buka pintu pas masuk dia udahnya tiba-tiba ngomong aduh cuman gitu yaudah kalian tunggu nih saya yang keluarin itu hari ya terus mungkin karena temen gue ini penasaran masih ditanya itu apa pak itu itu siapa dia ngejawab gak tau itu dibilang sama saya gak usah ganggu kalo emang gue diem disini yaudah aja katanya kita panik dong adik beti beneran dong gitu yaudah pak ini kita langsung bawa ya yaudah gak apa-apa ntar yang ngambil saya aja gak usah kalian yang kesini lagi udah tuh dari situ dari situ gue sampai hari ini gue gak barangin lagi masuk rumah situ mau ada acara apapun gitu ya singkat cerita anaknya ini yang bayi tuh yang kecil-kecil itu sering pada nangis uang jam kalo tengah malem sering nangis sering nangis sering nangis dan anak-anaknya tuh yang aktifnya tuh malem hari kalo main jadi kalo siang lu tuh rumah tuh kayak rumah gak ada orang ya se-nggak ada suara itu di rumahnya tapi kalo malem anak-anaknya ini main tapi mainnya tuh gak pernah keluar rumah di teras rumahnya aja di teras? lu sempet liat ya dua anaknya? sering semua orang juga liat jadi keluarga ini ya udah aja di teras gitu main anak-anak tuh mulai main tuh dari beres isya kadang dari jam 10 itu sampai tengah malem ntar tidur anaknya ada berapa? anaknya ada empat ada empat? ada empat ada empat perempuan yang paling besarnya dua perempuan yang duanya kayaknya ada cowoknya deh gue karena se- gak pernah ngeliat anak-anaknya gitu beres dari situ awal-awal sih mikirnya kayak ya mungkin emang baru pada ada waktunya ketemu sama keluarga malem gitu kan jadi ya udah cuman 6 tahun kita ini mulai nah ke rumah gue nih mulai ada hal-hal yang jadi gini di depan kamar gue itu ada lemari yang posisinya mepet ke tembok yang langsung sebelah rumah ini nih lemari ini dipakai buat boneka bekas kakak gue sama tas bekas nokap gue kalo malem dari yang pertamanya gak ada gangguan sama sekali dari dulu gitu tiba-tiba dari semenjak ya gue gak tau sih dari semenjak gue pernah masuk gitu ya ya gue gak tau sih awal awalnya sih gue gak tau itu sebabnya apa tapi ternyata ada hubungannya sama rumah sebelah nah ketika itu ada suara batu pertama nih oke kolotra 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 gue mikirnya masih kayak ah paling binatang tikus atau kecoa di dalam lemari gak lama di lemari gue gak ada beberapa waktu ini gak ada tapi pindah ke lemari kamar kakak gue di atas itu kolotra 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 sampai akhirnya kakak gue nih mungkin saking penasarannya mau ngecek dia cek dia naik ke kursi dialogo ke atas gini suaranya ada bendanya gak ada suara aja gitu di atas lemari dia turun dia turun yaudahlah dia mau tidur dia baru mau tidur dia gak denger ada yang nangis nih di dalam lemari bajunya nih ada yang nangis tapi suara anak kecil suara anak kecil suara anak kecil dari mana nah dia mikirnya mikirnya adalah anaknya yang sebelah iya karena kan emang ya jam-jam segitu mainnya gitu dibuka sama kakak gue kan karena pada akhirnya dia tau itu suaranya bukan dari luar rumah tapi dari dalam kan kira dia buka pas dia buka beneran ada anak kecil lagi duduk gitu meluk kakinya nah cuman kakak gue ini karena sudah terbiasa sama gangguan yang udah ada di rumah gue dan ya kebeneran yang dia lihat anak kecil dia nanya kamu kenapa kamu siapa ditanya iya iya walaupun ambil agama teran kakak gue dia bilang pas kayak gitu juga ya udah antara kuat gak kuat dia bilang aku dinakalin kak dia bilang gitu kak dinakalin sama siapa katanya dia nunjuk gini nunjuknya nih dari dalam lemari ini posisinya ini kayak barat kan kesamping nih ke rumah yang sebelah ini dia cuma nunjuk gini doang siapa yang nakal dia cuma nunjuk gini doang kamu dari mana dia diem nama kamu siapa dia cuma geleng terus ketawa ketawa anak kecil gimana sih gitu kan dia keluar dari lemari nih terus kamu sekarang mau kemana aku gak mau pulang dulu aku takut sama itu dia bilang gitu kakak gue kan gak ngeliat apa-apa disitu cuman ngeliat anak kecil ini aja satu yaudah terus kamu mau kemana tapi jangan di kamar aku aku mau tidur aku kan gak kenal kamu gitu kan kamu main-main aja deh di sekitaran rumah aku tapi jangan ke kamar aku ya aku mau tidur bener gak apa-apa kak aku main di rumah kamu iya gak apa-apa yaudah aku main sama tante katanya dia nunjuk kembali lagi gini ke belakang kakak gue kakak gue kan diem disini gak berani nengok ke belakang kan ini kakak gue mikirnya itu si nah gini tuh yang di belakang dia awalnya pas ditunjuk gini cuman kan dia mikir lagi ah ini bukan udah pindah gitu ini tante yang mana ada itu tante yang diem di gudang tempat biasa kakak jemur pakaian katanya hah tinggal dimana di atas pindah-pindah kan ditanya kayak gitu kamu yang bener dong tinggalnya dimana iya di atas kan ada tempat apa orang tua kakak naro barang-barang bekas plafon dia tinggal disitu kan masuknya harus lewat pintu situ kak pintu gudang biasa kakak ngejemur terus tante nya dimana kamu gak takut katanya bilang gitu kakak enggak tante yang ini baik nah kakak gue disitu karena dia bilang tante ini yang baik kakak gue masih mikir oh berarti ini sih lagi ini tapi kok masa balik lagi gitu kakak yaudah deh kamu samperin tante nya tapi bilangin ya ke tante nya udah kamu gak usah dibalikin ke kamar aku kamu main aja disana iya iya kak makasih bilang gitu kan dia lari ya namanya kayak gitu ya tiba-tiba udah aja nabrak tembok udah hilang hilang udah disitu kakak gue belum cerita apa-apa tuh sebenernya belum cerita apa-apa sampai akhirnya adik gue nih adik gue adik gue dia lagi main di PS di kamar gue kalo setiap main PS itu pintu kamar pasti dibuka karena biar gak gerah waktu itu karena belum pake AC terus lagi main PS dari ekor mata nih dia ngeliat daun pintu itu di pintu gue ini ada yang ngintip tapi sosoknya beda lagi nih sosoknya itu kecil hitam matanya merah pas adik gue nengok dia mundur adik gue buang muka lagi ngeliat ke TV tapi dia ada lagi terus aja gitu tengok-tengok kan adik gue juga disitu belum ngomong belum cerita sampelah kejadiannya ke gue gue lagi main PS sama temen gue si suara ketokan ini nih ada lagi nih suara ketokan lemari ini ada nih oke tuh tuh aduh mana ya tuh gue berdome nih sama temen gue tuh tuh dari lemari depan tuh gue masih cuek aja gitu kan udah kayak gitu aduh gue keluar deh gue ngecek gitu kan gue cek pas gue di depan lemari itu suara tuh ada suara ngetok tuh tapi kan gini deh kalo misalnya posisinya emang bisa ada orang nyelip ke ruang sesempit itu kalo dia ngetok kan otomatis harusnya di bagian atas ya kalo ini nggak di bagian buffet bawah tuh dan gue masih mikir lagi disitu oh mungkin yang rumah sebelah lagi ngapain kali tapi posisinya itu kan di lantai 2 rumah gue yang dimana setau gue yang mepet sama tembok lantai 2 gue ini nggak ada karena genteng dia di bawah posisi itu gitu kan terus gue mikir lagi nggak mungkin dan lagian kalo misalnya orang yang sebelah lagi ngelakuin sesuatu suaranya juga nggak mungkin segininya sih gitu kan karena itu beneran dari si lemari itu tuh tuh ah udah gue bilang gue udah masuk nih ke dalam pintu cuman nggak gue tutup gue lagi lanjut lagi main PS tiba-tiba si sosok yang hitam tadi gue bilang gue ngeliat tuh buat pertama kalinya dari sini tuh keliatan itu apa nih pas gue nengok ya anjir itu apa itu jelas lagi gue nggak tau ya dia memang aslinya kecil atau gimana cuman hitam hitam semua matanya merah terus dia nih posisinya kayak mungkin dia entah tengkurep entah gimana dari bawah gitu ngeliatin terus keliatannya cuman segini terus tangannya cuman segini gini nih liat gitu ke gue iya terus gue buang muka dong gue buang muka terus gue bilang sama temen gue lagi ngomongin PS ini namanya Fahri gue bilang ih lo liat deh apaan itu lo liat dia bilang kayak gitu kan terus dia gini dia gini lagi yaudah biarin aja lu nggak takut ya elah terus dia ngomongnya elah eh anjing itu apaan terus dia ngomong lagi eh nggak ada eh itu apaan dia baru baru ngeh nih dia nih karena saking seriusnya dia mungkin main PS kan itu apaan gak dia bilang kayak gitu kan ya gue kira lu udah bilang ngebiarin lu udah tau cari 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 bilang kayak gitu kan kita bangun si suara lemari ini ada lagi nih tuk 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 wah anjir kan beres nih gue bilang kayak gitu kan cuman karena yaudah kepalangin aja ya gue bilang gini ke temen gue lu berani nggak ngebuka itu lemari berani emang kenapa dia bilang lu nggak takut kan itu lagi bersuara lemari itu ah paling tikus dia bilang gitu kan paling tikus udah kayak gitu dia bilang lu mundur aja Takutnya kan kalau tikus, gue harus loncat. Yaudah, akhirnya sama dia dibuka. Pas dibuka, itu cuma dari selembar koran doang. Koran buat alas. Itu gak ada lagi apa-apa di dalamnya. Kosong. Ditutup lagi kan sama temen gue. Lu ngeliat ada binatang gak barusan keluar? Enggak, sama lagi. Dibilang kayak gitu. Apaan ya? Apa ini ada isla selatas? Coba buka deh. Gue bilang gitu kan. Baru itu mau dibuka, lemari yang di atas. Yang di bawah itu suara lagi. Ngerti, kaburlah gue ke kamar. Kaburlah gue ke kamar kan. Kutut pintu gue kunci. Udah, anjir. Gue bilang, ini gimana ya? Gue bilang, ngerokok-ngerokok deh. Ngerokok, mending lu besok pagi bilang deh ke nyokap. Pindahin tuh lu, mari. Kayak gitu kan. Oke deh. Nah, akhirnya gue ngomonglah sama nyokap. Aku malem gini-gini-gini, digangguin. Terus nyokap cuma mikir gini. Mungkin nyokap pikirannya ketika itu ya. Masa si... Gak mungkin sih. Gak mungkin. Karena gak tau nyokap tuh gini banget kayaknya itu sama si itu tuh. Jadi bisa percaya itu kalau itu bukan dia. Udah kayak gitu. Yaudah, besok dipindahin. Akhirnya dipindahin lah ke gudang. Yang gue bilang tepat jemuran itu. Yang di sebelah kamar kakak gue. Pindahin ke situ. Kakak gue waktu ngobrol itu gak ada karena pagi dia udah kerja. Di situ cuma ada adik gue doang sama gue. Akhirnya adik gue ngomong. Iya, ma. Aku juga ngeliat ada hitam. Dia bilang kayak gitu kan. Matanya merah. Terus kan gue sama yang gue liat. Eh, iya sama. Iya, ma. Ada itu juga. Gue bilang kayak gitu kan. Waduh, kok makin hari makin banyak ya di rumah. Maksudnya mah gimana? Jadi nyokap gue, sholat tahajud satu malam nih. Sebelum gue ngalamin itu ternyata. Pas lagi sujud dia tuh ngerasa banget ada yang turun. Oke. Ada yang turun. Mungkin dia secara ini aja. Insting aja. Kerasa di belakang ada sesuatu. Nyokap bangun. Lagi tahayat gini. Ini ngelewat cewek. Dari belakang nyokap gue. Karena dapur. Nyokap gue bilang gini. Itu mungkin yang kalian liat dulu kali. Ngomong gitu ke gue. Yang gue bilang ada yang nangis itu. Oh iya, bener-bener. Nanti deh kita coba cari tahu. Dia bilang, Ini kok semenjak si Nagin ini gak ada. Ini rumah malah makin aneh-aneh. Dia bilang kayak gitu kan. Ya mungkin ini maksudnya nyokap bukan mempercayakan keselamatan kepada hal-hal seperti itu ya. Tapi lebih kayak kerasa aja sih kok. Semenjak gak ada si Nagin malah kayak gini. Malemnya, kakak gue balik kerja. Dia gak obrol sama sekali. Jadi kan dia gak tahu nih cerita yang udah diobrolin. Dia juga ternyata gak tahu kalau lemari itu dipindahin ke gudang sebelah kamar dia. Dia tahu. Sementara itu lemari itu udah banyak gangguan. Dia tahu. Cuma yang dia gak tahu dipindahin ke gudang dia. Sampai akhirnya dia lagi tidur. Dia gak dengar. Ada yang gedor-gedor tembok dari arah gudang itu kan. Duh. 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 Terus kakak gue banget. Tembok kamar lo digedor-gedor. Dia bilang gitu kan. Nah, baru kakak gue cerita. Yang dia bilang si anak kecil itu katanya mau main sama si cewek yang ada di. Dari situ tuh. Lo tahu cerita. Ya, baru tahu nih udah ceritain semua di situ. Lah, gue bilang ada cewek. Gue bilang, cewek siapa lagi? Nah, pertamanya. Pertama nih. Nyokap gue mikir ya. Mungkin ya. Mungkin. Si sosok yang turun pas dia lagi sholat sampai yang nangis waktu itu gue dengar. Itu yang kakak gue ceritain. Yang tinggal di atas. Sampai pada akhirnya, itu semua berlalu. Bulan puasa kemarin, debaran gue mudik. Ceritanya di tahun ini. Tahun ini. Iya. Gue mudik. Gue mudik. Di sana, gue ketemu saudara gue yang ternyata selama ini gue gak tau kalau dia ngerti hal-hal kayak gitu. Oke. Akhirnya gue sama adik gue cerita. Ada kakak gue juga di situ. Cuma kakak gue karena dia perempuan ya. Jadi ini saudara lo yang lain bukan yang waktu nolong. Bukan Andre, bukan Harry. Yang waktu nolong. Oh, bukan. Beda lagi. Beda lagi. Oke. Ini saudara dari keluarga bokap. Waktu itu dari keluarga nyokap. Nah, waktu itu udah sampai sana. Gue ceritalah. Iya kan? Namanya kita pake aja abai lah. Orang tau lah pasti abai penama aslinya apa gitu. Dia pake lah abai gitu. Bye. Gue bilang di rumah gue kok kayak gini, 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 gini. Dia langsung nembak. Ya, mereka berani karena di rumah itu udah gak ada yang ngelarang ini itu lagi. Cuma yang tinggal emang masih ada. Dia bilang, cuman ya itu udah bukan yang bisa ngelarang mereka buat ini itu. Terus adik gue cerita pengalaman dia di rumah. Ternyata adik gue juga banyak banget ngalamin. Hal-hal kayak gitu. Terus gue gitu kan. Nah, kakaknya sama rumpah bokap gue ini bilang kayak gini, Bye, kamu bisa gak nyari tau? Dia bilang, ini kenapa kok sering kayak gini. Oh, ya kakak gue juga pernah diintip ternyata sama yang si sosok hitam ini. Lagi di kamar mandi, diintip. Kakak gue teriak. Nah, dia juga sempet cerita disitu. Iya, aku juga diintip. Waktu itu lagi di kamar mandi sama si sosok yang hitam itu. Dia bilang, Nah, awalnya gini. Wah, gue nih cuman mau nyari tau si sosok hitam ini. Siapa nih? Bandel banget. Gitu kan. Gak sopan. Sudara gue malah bilang kayak gini, Ya, panggil aja semua yang ada di sana. Ketika gue besit. Lah, kata gue, Bistikbar lu. Gue bilang kayak gitu kan. Gimana caranya? Pagihan juga lumayan manggil-manggil aja. Gue bilang kayak gitu kan. Sudah kayak gitu, Dia bilang, Udah, tenang. Kayak gitu kan. Nyalain rokok nih. Biasa ritual kan kayak gitu-gitu ya. Nyalain rokok, Dia bilang kayak gini. Bahkan rokok dua jenis. Dia bilang. Ada yang filter, ada yang kretek. Gunang garam merah satu. Terus rokok gue waktu itu, Kebeneran Malboro. Putih. Taruh. Gak usah diisep. Nyalain aja. Dia bilang kayak gitu. Ini kita cari tahu dulu Yang datang pertama siapa. Waduh. Gue bilang. Kan gue mikirnya gini. Ini kan di Semedang ya. Iya, iya. Gue bilang. Bay, ini kan di Semedang. Lu gimana caranya Nggak datang gini dari Bogor. Iya, iya, iya. Terus katanya dia. Jalan mereka sama kita beda. Yaudah, gue diem aja situ. Akhirnya gue nyalain rokok. Dia bilang kayak gini. Kalau misalnya rokok gudang garam duluan. Yang barah nyala. Berarti yang datang yang baik duluan. Karena yang baik pasti ngambil yang kretek. Oh gitu. Kata dia. Kata dia. Oke. Gue nggak tahu sebenarnya. Terus gue bilang. Nah kalau yang Malboro. Ya berarti. Bukan yang baik-baik banget. Dia bilang gitu. Dia nggak bilang jahat sih. Anak dugem tuh. Gue bilang. Orang kota nih. Apa karena hantu Bogor? Coba hantu sih itu. Paling tebu. Sorry. Udah kayak gitu. Beres. Ternyata. Ya gue gak. Ya gue. Ngerokok Malboro. Tau lah. Secepat abis itu ya. Tapi ini tuh beneran yang kayak diisip sama orang. Sudah kayak gitu. Si Malboro ini. Dari yang barahnya cuman kebakar-bakar sedikit. Tuh. Langsung cepet banget. Setengah. Beret. Gue lagi nengokin gini kan. Gue sama adik gue lagi nengok gini. Di luar gue udah. Ketawa aja tiba-tiba. Gue kan gini. Gue mungkin ngeliat orang yang keserupan. Sering. Beberapa kali. Tapi kalau interaksi langsung. Gue baru pertama kali itu. Dan disengaja gitu maksud gue. Dia ketawa. Dia bilang kayak gini. Ke kita semua. Itu saudara gue yang ngomongnya. Cuman yang gak tau ya itu siapa. Kan bahasa kitanya aja ya. Pada kenapa sih. Manggil-manggil kayak gini. Jauh. Dia bilang kayak gitu. Dia ngerti kan ke gue. Gue nunjuk aja ke gua gue. Ini nih. Bukan gua. Gue bilang kayak gitu. Udahlah. Katanya. Kita kan udah ketemu. Di rumah. Dia ngomong gitu. Ntar dulu nih. Lu siapa? Yang barusan diomongin. Masa gak ngerti? Dia bilang gitu kan. Ini gimana sih? Terus gue nanya. Kamu yang bener nih. Jujur. Kamu ngapain. Sampe ngintip-ngintip. Semua orang diintipin. Dia cuman ketawa aja. Ya emang kenapa? Dia bilang. Toh selama gue gak nyelakain. Ya. Gue juga kan kelihat sama mereka. Fair dong. Bahasa kitanya gitu ya. Ya gak bisa gitu lah. Harusnya kan lu gak nampakin. Ya sekarang kalau lu kelihat. Karena lu nampakin. Dia bilang gitu kan. Ya cuman kan sekarang kayak gini. Kalau misalnya ada orang. Yang bisa ngeliat gue. Kalau orang itu memang gak bisa. Gue apes. Dia bilang gitu kan. Tapi ya kalau emang orang itu ada bakat. Ya. Ya udah. Sorry. Tuisai aja. Bahasa kitanya gitu ya. Ya udah sekarang gini. Maunya kamu gimana? Maunya lu pada apa? Manggil gue. Itu bahasa kitanya. Tuh gue udah datang kesini. Gak disugin apa-apa nih. Wah gak bisa lu minta-minta kayak gini. Gitu kan. Kata wah gue kayak gitu. Yaudah. Gini aja. Gue gak bakal ngeganggu. Lagi di rumah lu. Cuman ya kalau kelihat. Gue minta maaf. Dia bilang kayak gitu. Karena gue juga punya batasan di rumah lu. Karena di rumah lu juga ada sesuatu yang emang gue takutin. Dia bilang. Cuman gue gak bisa ngomong. Kayak gitu. Ya walaupun posisi dia bukan di dalam rumah. Di depan rumah. Cuman ya sewaktu-waktu gue macem-macem. Jadi dia gampang banget buat tarik gue. Dan juga gue mau ngasih tau. Di rumah lu itu masih tetap ada yang tinggal perempuan. Dia bilang. Padahal sebelumnya lu mikir udah dipindahin kan. Iya yang itu udah pindah. Cuman temennya nih yang belum. Masih ada. Ah udah. Ngomongan setan kayak lu. Gue gak akan percaya. Karena lu aja kelakuan lu kayak gini. Lu kenapa sih? Kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kata wah gue. Eh tiba-tiba suaranya berubah. Jadi suara perempuan. Saudara gue ini. Dia ketawa tiba-tiba. Ih, gue kan gue takut banget sama anaknya. Gue takut. Gue takut banget. Eh anjir gue bilang. Ini apaan nih? Gue bilang kayak gitu kan. Terus langsung nengok aja. Nengoknya sambil merem tapi ya. Tapi nyengir gitu ke gue. Si saudara gue sih sebenernya. Cuman gue gak bayangin nih. Kalau cewek beneran sih. Gila gue. Mampus gue bilang. Nengok ke gue. Dia bilang kayak gini. Yang selama ini kamu cari tahu ada suara orang jalan. Suara mandi. Suara keran. Suara barang. Jatuh. Itu aku. Bukan yang selama ini kita kenal. Oh. Gue bilang kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Gak apa-apa. Biar tahu aja kalau ada aku. Katanya. Toh yang kemarin juga kan kenalan. Tapi gak dimarahin. Kenapa sekarang aku dimarahin? Ya kan. Kalau yang kemarin nunjukinnya bagus. Ya gimana. Aku kan gak seperti dia. Aku gak bisa sampai kayak dia. Ya kan. Kamu pernah ketemu sama aku. Tapi kan. Ntar dulu. Lu ketemu di mana? Kamu pasti inget kok. Wah yang nangis nih. Gue bilang. Lu yang nangis ya. Tapi kan lu ketemu sama aku. Sosok lu kayak gitu. Ya emang aku kayak gini. Gimana? Ih beneran. Gimana? Gimana? Dia ini. Gue ngomong. Dia ngemimbalin terus gitu. Langsung nimpalin. Langsung nimpalin. Langsung nimpalin. Gak ada jenda sama sekali. Ah gue bilang nih sakit nih. Akhirnya dia bilang gini. Udah. Sekarang gini. Ini bukan urusan kamu sama aku. Ini urusan. Dimana emang aku harus. Ngasih tau kalian. Si sosok. Si botak itu. Dia bilang. Yang hitam itu. Sebenernya dari rumah sebelah. Dia itu. Kenapa sih akhirnya sering. Ada di rumah. Kalian. Karena dia ini. Wadahnya. Wadahnya. Itu udah gak. Dirawat lagi. Sama tuannya. Cuman aku. Bisa ngasih tau sampe situ aja. Selebihnya kamu tanya lagi sama si botaknya. Karena dia udah ada di belakang aku. Dia bilang kayak gitu. Dan satu lagi. Tenang aja. Aku gak ganggu kamu aja kok. Aku juga gangguin anak rumah. Lah makannya sering nangis. Oh. Semuanya kebuka disitu ya. Iya. Sampai situ gue ngerti dulu nih. Gangguan-gangguan itu. Kondisi-kondisi seperti itu. Nah. Udah kayak gitu. Dimarahin lah kan sama gue. Tapi kan kalian gak bisa kayak gitu. Harusnya kalian gak boleh ganggu. Yang aku ganggu kan anak yang rumah sebelah. Kenapa kamu marah-marah sama aku. Digituin gue. Digituin gue. Kan aku yang penting gak ganggu keluarga kamu. Dan aku juga gak akan berani kok. Lebih. Lebih. Apa macem-macem sama keluarga. Kamu. Jadi tenang aja. Udah. Gantian. Biar si ini yang ngomong lagi. Si botak. Itu pas masuk lagi suaranya beda lagi. Wah. Gini dia bilang. Anak kecil emang tetap anak kecil. Gue begoin mau aja. Begoin apa? Wah gue aja sampai bingung. Yang udah tua ya. Apa itu maksudnya? Sekarang kan kalian udah tau nih. Gue dari mana? Dia bilang. Gue itu ngeganggu. Karena gue udah gak diurus lagi sama Tuhan gue. Tuhan lo yang mana? Udah dikasih tau. Terus gue mikir. Gue udah kasih tau. Bahasa kayak gitu kan gak seluas kita ya. Apa yang tadi bilang ya. Di rumah sebelah. Di rumah sebelah bukan. Dia langsung nengok. Gitu ke gue. Kenapa emang? Saya udah gak diurus lagi. Dia bilang. Makanya 40 rumah. Di sekitar rumah itu saya puterin semua. Wah. Lo nyari apa? Nyari yang mau ngasih gue makan? Kalau lo gak dikasih makan gimana? Ya gue cari sentir. Ya gak bisa kayak gitu lah. Kata gue kayak gitu. Ya ngomongnya jangan sama gue. Sama majikan gue. Kalau gue gak boleh kayak gini. Bilang urus gue. Ya kan lo bisa komunikasi langsung sama dia. Kenapa harus marah-marah disini. Udah seri. Udah seri. Tapi ya emang. Dia kayaknya gak bisa buat ngerawat gue. Bahasa dia kayak gitu. Karena emang perjanjian antara gue. Sama dia itu. Bukan kita yang bikin. Tapi dari atasan-atasan kita. Nih. Yang bikin gue bingung lagi nih. Perjanjian itu dibikin. Bukan cuma sama bangsa lo. Dan bukan cuma sama bangsa gue. Kan kita bingung. Bangsa apa lagi? Tuhan. Gue bilang. Saya gak bisa ngomong panjang lebar. Dia bilang. Kasian ini anak. Kecuali mau dipaksain. Gak apa-apa. Apa saya perlu panggil bos saya yang diem. Bareng sama saya di rumah itu. Kalau dia emang enak masih diurus. Kalau dia emang enak masih dikasih makan. Gue emang enggak. Dia bilang. Gue emang enggak dikasih makan sama sekali. Gue enggak diurus sama sekali. Dimandin aja gue enggak. Cuman gue gak bisa. Kalau ngeganggu langsung. Maksudnya mungkin ngeganggu tuh. Entah. Yang gimana lah ya. Cuman bisa nampakin. Makanya gue narik yang ada di sekitaran. Buat ngegangguin keluarganya. Yaitu si satu cewek itu. Karena perjanjiannya gini. Lu kan di rumah sini juga. Lu enggak bisa gangguin siapa-siapa. Lu gangguin aja orang. Mau enggak gangguin orang. Mau. Yaudah ikut ke gue rumah. Akhirnya gue gangguin anak-anaknya. Gitu. Gue bilang gila. Birokrasi nih setan. Gue bilang gila. Udah setelah itu. Dia keluar lagi. Masuk aja yang cewek. Cewek ini bilang. Kamu mau percaya sama dia. Silahkan. Kamu mau enggak percaya sama saya. Silahkan. Tapi yang dia bilang. Itu bukan yang sebenarnya. Kata dia gitu. Ketika dia udah. Nampakin diri. Ke orang-orang yang ngeliat dia. Cuman ada dua. Enggak sengaja. Bersama emang dulu nyari makan. Maksudnya gimana tuh nyari makan? Nah gue ditanya kan sama wawah gue. Nyari makan gimana? Omongan yang bener. Itu cuman satu dari dia. Dia enggak diurus. Dia enggak dirawat. Dan dia emang selaparnya. Jadi dia nyari. Ya. Enggak tau lah apa yang dicari sama dia. Makan tuh apa. Gue enggak tau. Nyari tumbal mungkin sih. Nah. Wah gue mikir gitu. Pasti lah. Apa lagi. Gue di situ kan berinding. Lah. Gue bilang. Anjir. Kita sekeluarga ngeliat dia. Kita bertiga ya. Kakak gue. Gue sama adik gue. Ya semoga aja. Ketika datang ke kalian. Itu emang enggak sengaja aja. Udah. Saya cuman bisa ngomong segitu. Katanya. Karena. Saya udah disuruh pulang. Dia bilang. Tenang aja. Aku janji. Mulai hari ini aku enggak akan ganggu-ganggu lagi. Dia bilang. Aku cuman. Ya aku minta. Ijin buat. Aku tetap tinggal di rumah. Di gudang gitu. Ya kan gue enggak bisa jawab. Gue ngangguk aja. Udah tuh. Dia caput. Saudara gue nih mulai ngomong lagi. Mulai ngomong. Cuman udah sadar ya. Biar minum tuh. Dia ngomong. Dia itu tempatnya ada di. Benda. Bahannya itu dari kuningan. Entah bentuknya apa. Pokoknya bentuknya dari. Bahannya dari kuningan. Dan itu masih ada di rumahnya. Dia tinggal di situ. Harusnya itu dirawat. Saudara gue bilang kayak gitu. Kalau cewek yang. Tadi barusan pamit. Udah. Udah dikasih tau buat. Nggak. Jangan. Ngikut lagi sama kayak gitu. Terus dia bilang. Iya. Asal enggak di. Usir dari sana. Ya udah. Gitu kan. Gak apa-apa. Udah beres kayak gitu. Terus ini gimana solusinya. Nanti. Harus ada yang. Ditanya lagi sama gue. Katas sepupu gue kayak gitu. Waduh. Gue bilang. Udah lah. Jangan kayak gini-gini. Gue bilang. Ya ada sisi gue yang takut. Karena gue percaya. Ada sisi gue yang nolak. Karena udah lanjrit. Apaan sih. Udah lah. 2022. Iya. Bener. Iya. Cuman ya gimana. Kejadiannya di depan muka gue. Terus ya yaudahlah. Ini gimana dong. Gue bilang gitu kan. Yaudah. Ntar gue cari jawabannya malam. Terus akan tidur aja. Itu posisinya jam setengah dua. Malam tuh. Di Semedang. Itu berarti berapa orangnya? Berempat. Berempat. Yang maksudnya yang mediasi. Iya. Iya. Berempat. Uwa gue. Ades pupu gue. Gue adek gue. Balik nih ke Bogor ceritanya gue. Gue teleponin sama temen gue. Pintu kamarnya gue buka. Pintu kamarnya gue buka. Gue lagi teleponan. Lagi teleponan. Tiba-tiba ada yang lewat. Cewek. Tapi tembus pandang ya. Maksudnya transparan. Tapi jelas. Itu pake. Rice putih. Rambutnya panjang. Tapi ya cantik. Cuman. Mupanya pucat lah. Dia jalan. Kedepan kamar gue. Posisi gue lagi ke luar banget. Jalan. Seret. Gue gak banyak mikir. Gue bilang. Eh. Ternyata telepon gue matiin dulu. Gue matiin. Gue diem. Gue lari ke kamar nyokap. Tidur. Eh. Kenapa lu udah gede? Bangun. Karena emang jam. Karena emang jam. Soalnya dia. Soalnya tahajudnya dia. Kenapa tidur sini? Dari atasnya. Sayang itu kamar. Dia bilang gitu. Emang ada cewek lagi? Gue bilang. Udah. Biarin aja. Takut-takut amat sih sama cewek. Gue bilang gitu. Gak takut. Karena gue masih ke trigger sama hal-hal kayak gitu. Setelah itu. Nah. Akhirnya. Baru banget minggu kemarin. Setelah gue ngelewatin kejadian itu. Setelah gue ngelewatin kejadian itu. Minggu kemarin. Gue nanya. Sama tetangga gue. Suami istri. Dia ini emang orang bisa ngobat. Ini lu bener-bener nanya nih? Nanya. Karena penasaran atau? Karena penasaran. Penasaran dan masih apa ya? Lebih ketakut sih sebenernya. Terus gue nyari solusi lain. Nanya aja sih. Apakah ada cara buat nelesaikan ini semua. Akhirnya gue datang ke rumahnya. Masih di komplek gue juga. Gue ceritain semuanya nih. Gue ceritain. Gue ceritain. Mereka cuman bilang kayak gini. Dan jawabannya nih. Gak tau ya. Mau dari saudara gue. Mau dari si makhluk-makhluk kayak gitu. Jawabannya cuman gini. Sebenernya kalau yang di rumah. Mereka gak akan ngapa-ngapain. Tapi kalau dari rumah sebelah. Mereka mungkin kalau nyelakain gak bakal. Tapi kalau ditanya berhenti gangguinnya kapan. Gak tau. Cuekin aja. Kalau misalnya ada lagi. Lah gue bilang ini emang gak ada solusi. Gue bilang kayak gitu kan. Cuman tenang aja. Gue bilang. Nanti coba diajak ngobrol. Diajak ngobrol gimana? Gue bilang kayak gitu. Ya nanti ya. Nanti diajak ngobrol. Dicari tau lagi. Gue mikir nih. Lah kok ngomong sama saudara gue? Gue bilang kayak gitu. Nanti dicari tau lagi. Karena gue juga saudara gue setelah malam itu. Gue gak inget nanya lagi gitu sama dia. Ini kenapa atau gimana. Dari situ selesai. Dia pas gue mau balik di rumah. Si suami istri ini. Dia bilang gini. Di garasi yang. Garasi depan. Baru itu. Tanahnya itu. Ya mungkin katanya satu tanah. Satu tanah gitu. Terus dibikin rumah. Di mana tembok. Tembok garasi depan gue ini. Sama rumah. Dia kan nempel banget. Nah. Dia nih bilang kayak gini. Tanah itu tuh. Kalian itu ngebagi dua. Ada satu makam disitu. Itu makam keramat. Makam keramat. Yang posisinya kebagi dua. Cuman. Kita gak tau. Kepalanya kemana. Kakinya kemana. Kita gak tau. Nanti. Kalau misalnya bisa. Kalau misalnya bisa. Karena kalau sekarang. Kita gak bisa. Kalau harus ngobrol sama dia. Karena. Udah sepuh banget. Cuman kalau kamu cari. Itu makam. Dia bilang. Kemungkinan kalau kamu gali. Itu gak akan nemu. Ada tulang disana. Dan kalau kamu nanya ke orang tua. Disini sekalipun. Mungkin yang tau. Cuman segelintir. Nah mungkin. Nanti deh. Coba ditanya. Kalau misalnya ada waktu. Gue bilang. Terus ini nanti gimana. Di rumah. Eh gak lama temen gue. Yang sekarang ikut sama gue. Ngalamin sendiri. Di rumah gue. Ini nih. Siapa namanya? Syahrul. Bang Syahrul. Ngalamin juga ya bang ya? Oke. Ini mungkin. Abis. Bang Lufi. Gila ya. Dia gak tau sih. Dia kadang anaknya gak yang. Talk too much kayak gue nih. Boleh lah bang. Dikit lah. Ya bang ya. Tapi dari bang Lufi. Update-nya baru. Sampai minggu kemarin doang ya. Iya. Suami istri itu ya? Iya. Sampai suami istri itu. Gue belum tanya lagi. Tapi suami istri itu memang. Dia bisa. Iya. Tapi setelah gue nanya itu. Si istrinya masuk rumah sakit. Seminggu. Gue gak tau ya. Mungkin ya posisinya juga memang beliau lagi ada sakit keras. Iya. Cuman biasanya dia ngedrop kalau udah kebantuin orang. Oke lah. Ini kita panggil bang Syahrul nih ya. Jadi abis dari bang Syahrul nanti kita balik lagi ke bang Lufi untuk tanya lebih detail lagi nih. Mengenai rumahnya. Iya bang ya? Boleh. Oke. Kita slide dulu. Oke. Dan sekarang gue udah sama temennya dari bang Lufi. Namanya bang Syahrul nih. Ini kita langsung tanya aja nih. Pernah punya pengalaman apa di rumah bang Lufi? Ini pertama-tama lo udah berteman sama bang Lufi ini udah berapa lama? Sekitar 6 atau 7 tahun. 6 sampai 7 tahun ya? Udah lama juga ya? Dan ini lo termasuk sering juga ke rumah bang Lufi? Mungkin kalau dari 2. Saya pindah ke komplek Lufi itu. Sekitar 2016. Tahun 2016. Oh ini apa maksudnya? Teman satu rumah juga? Iya. Satu komplek maksudnya? Iya satu komplek. Oh oke. Awal kejadian-kejadian itu saya mengalami gitu ya. 2017. 2017? 2017. 2017. Saya sering nginep. Sering nginep. Bareng-bareng sama Lufi. Sekitar 3 orang lah sama saya gitu kan. Kebetulan saya bukan bisa ya. Tapi saya juga terapis. Saya terapis medis non-medis. Jadi saya tidak bisa melihat tapi saya bisa merasakan energinya. Saya itu nginep kan? Begadang banget gitu. Ini untuk kejadian pertama nih? Kejadian pertama. Oke. Pertama seperti apa yang Mas Lufi rasakan. Tuk-tuk-tuk-tuk di lemari situ. Yang depan itu sama. Tuk-tuk-tuk. Saya juga bingung gitu kan? Saya nggak bilang apa-apa di situ. Nggak bilang apa-apa. Saya kalau ada kejadian seperti itu. Saya meditasi. Menyerap energinya. Menyerap energinya. Biar nggak menyebar kemana-mana. Oke. Ini energinya baik. Dingin biasanya. Saya tanya kan ke salah satu teman saya juga yang nginep di situ. Dengar ini nggak sih? Duk-duk-duk. Dengar katanya gitu. Oke. Berarti benar gitu kan adanya. Dari situ setahun dan seterusnya saya nggak mengalami kejadian apapun. Tahun ini saya terjadi lagi. Baru banget sih? Baru banget. Sekitar 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu. Saya biasa main PS gitu kan. Main PS, ngerokok, dan gitu. Mas Luthi tidur duluan. Saya bilang sebelumnya. Gue subuh balik ya. Soalnya jam 6 gue berangkat. Mau berangkat ke Cibubur. Gue bilang gitu kan. Nah memang gue sengaja suka nggak tidur. Main PS sendiri gue. Main PS gitu sampe ngerokok. Jam 2. Biasanya memang nyokap Mas Luthi ini sholat. Jam 2 itu udah gerusuk-gerusuk gitu lah. Ngedengeran gitu kan. Tapi gue liat ke bawah nggak ada. Belum. Belum ada siapa-siapa. Nyokapnya juga mesti tidur gitu kan. Kayak gitu. Sengah 3 lah. Sengah 3. Gue denger. Kutawa. Wajar apa ini gue bilang gitu kan. Gue diim dulu. Gue sambil scroll-scroll. Nah itulah gitu kan. Aplikasi. Jam dulu. Gue ngotin HP. Dengarnya lagi. Perdahal lagi. Wah benar ya. Berarti gue. Gue ke luar mandi. Gue hudu gitu kan. Gue diem lagi. Gue meditasi lagi. Gue diem. Gue serap itu energinya. Gue serap. Wah benar ini gitu kan. Ini benar. Gue takut sih itu. Jam 3 gue balik ke rumah. Jam 3 gue balik ke rumah. Ini suara ketawanya dari arah mana nih? Arah luar. Jadi ada balkon gitu. Jadi gue liat. Gue denger. Wah benar ini kan. Suaranya itu. Dan. Baru lagi nih. Baru. Gue belum bilang sama Mas Lutfi. Malam gue dateng ke rumah. Dateng ke rumah Mas Lutfi. Gue naik tangga. Jadi yang tempat jemuran itu. Oke. Gudang itu. Gue liat sosoknya. Cuma sekilas. Gue emang cantik banget. Pakainya putih. Wangi. Sumpah wangi banget. Gue sempet suka sama dia sumpah. Saking cantiknya bro. Serius. Apa yang ketawa bro. Serius. Cantik banget. Gue kan memang. Gue belajar kayak gitu. Gue. Jujur gue gak mau. Bisa ngeliat. Karena gue orang. Takutan banget. Sugestinya gue tuh. Takut bahwanya. Gue gak mau. Sama sekali gue gak mau. Bisa ngeliat. Tapi. Guru gue bilang. Lambat laun. Bakal. Bisa. Bakal kebuka. Gue bilang. Waduh. Gue gak mau kayak gini gitu kan. Tapi. Gue tuh. Energi kayak gitu. Gue ngerasa banget. Gitu kan. Ditambah gue suka ngobat-ngobat gitu kan. Yaudah lah gitu. Oke. Sosok yang lo temuin kan. Lo tadi sempet bilang. Itu. Cantik lah ya. Dan lo sempet suka ya. Berarti pada saat itu. Disitulah lo. Baru bisa melihat nih. Ya. Gue tau itu. Oh ini. Yang dimaksud. Si Bang Luth. Ya. Seperti yang disampaikan. Masuk tadi. Udah dipindahkan gitu kan. Nah. Sebenernya gue mau nanya. Itu siapa gitu kan. Memang. Cantik banget sosoknya. Seperti apa yang disampaikan. Malku. Tadi. Oke. Oke. Nanti. Abis ini gue tanya nih. Apakah beneran cantik. Tapi abis ini. Lo dicekin Bang. Sama Bang Luth. Karena sempet suka. Sama makhluk halus. Iya. Siap-siap. Jadi. Cekan. Anak dongkrongan. Seperti suka. Gue serius. Eh. Gue mau. Ini ngulik sedikit. Ini terapis. Medis dan non-medis. Ini gimana itu maksudnya? Medis non-medis. Medisnya itu ya. Penyakit-penyakit biasa. Organ dalam. Kayak stroke. Dan. Yang lain-lain gitu. Di. Pijat kah atau di. Bukan. Kalau gue bukan pijat. Namanya totok. Totok. Bisa dibilang totok jari petir. Karena perih. Serius sih Bang? Perih. Abis ini gue mau coba. Gue ada tiga metode. Gue ada tiga metode. Yang pertama totok syaraf. Oke. Yang kedua. Chiropractic. Kata anak saran. Kertek-kertek. Lo bisa kertek-kertek. Bisa. Yang ketiga. Metode pembakaran. Jadi. Kalau yang stroke. Dan yang. Gaguan syaraf itu. Bisa disitu. Kalau non-medis itu gimana? Non-medis. Gue. Teman gue suka bilang gini. Ruh. Rukiah gue dong. Oh sorry. Gue bukan ustad. Gitu kan. Gue bilangnya relaksasi. Mengeluarkan energi negatif dalam tubuh. Itu diapa itu? Ada caranya. Ada caranya ya? Hmm. Gitu. Nah gue ada cerita nih. Oke. Soal pengobatan gue. Oh. Oke oke. Boleh-boleh lah. Sedikit lah. Sedikit lah. Nanti kalau teman-teman pengen. Tahu cerita yang banyak itu. Teman-teman langsung tulis di komen juga deh. Oke. Jadi. Gue udah mau tidur banget nih. Udah setengah 12 malam. Tiba-tiba ada teman gue yang chat nih. Cewek. Kak. Gue bisa minta tolong gak? Apa ya? Gitu kan. Langsung ngirim foto temannya. Cewek. Lu liat deh kenapa. Kenapa? Kan gue gak tau gitu kan. Gue gak bisa. Gue gak selihat itu gitu kan. Kenapa? Ceritain aja. Ngalamin kayak gini-gini. Dia irep-irep. Selama sebulan dia gak bisa tidur. Oh dira-rep. Hirep-irep. Udah lah. Cikkat cerita. Ketemu tuh. Ketemu di rumah. Yang ngechat gue ini gitu kan. Ketemu. Nah. Gue relaksasi lah gitu kan. Cikkat cerita gue relaksasi. Gue gak nanya-nanya penyebabnya apa. Gue langsung relaksasi. Dia. Udah setelah direlaksasi. Dia kan posisi meditasi kan. Meditasi. Jadi. Setelah gue bacain. Gue setelah baru energinya. Dia pingsan. 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 Bangun lagi. Gue bacain lagi. Pingsan. Gue bacain lagi. Pingsan. Yang ketiga kali ini. Nangis. Nangis. Kejar banget. Kak. Tolong gue. Kak. Tolong gue sampe tutup mata. Tolong gue. Nangis banget itu. Tolong gue. Gue mau kemana. Gue udah mau mati. Bukan ini. Kelap banget katanya. Pandangannya. Nah. Pas gue pegang punggungnya. Punggung gue juga panas. Pas gue liat ke belakang. Gede banget sumpah. Itu gak tau sosoknya apa. Gede banget. Perpuluh. Entah. Mungkin. Undur gue mungkin ya. Bisa dibilang gue undur gue gak ya? Gue giniin. Biar ngalihin. Gue bilang. Tutup pintu kamarnya. Dia mau masuk kesini. Gitu. Itu nangis kejar-kejarnya. Udah gitu. Gue buang. Si yang ada di dalam tubuh itu. Yang ada sosok dalam tubuh. Ini pas sini. Ini nenek. Cakar. Masih ada nih. Bapak selupanya. Ini nih. Nyakar. Tapi si cewek ini gak nyakar sama sekali. Tapi tiba-tiba berdarah tangan gue. Ngocor. Teman gue pada nangis. Nunggu disitu. Itu gue ngeluarin itu sampai satu jam. Disaksi nama berapa orang itu? Sekitar empat orang. Empat orang. Empat orang. Dan cerita untuk rumah Bang Ludfi. Lu cuma itu aja ya? Itu aja. Oke. Dan buat teman-teman nih. Yang penasaran sama tadi tuh. Jadi yang pengobatan medisnya itu ada? Apa? Totok? Totok syaraf. Yang kedua kiropraktik. Kretek? Kretek ya. Terus apa? Yang kedua metode pembakaran. Pembakaran? Pembakaran. Sarul Aka. Nanti gue taruh linknya di deskripsi. Kalian DM aja lah. Kalau mau pake jasa dari Bang Sarul ya. Bisa panggilan tuh Bang? Bisa. Bisa ya. Oke. Kita balik lagi ke Bang Ludfi lah. Ya kan? Oke. Sekarang kita kembali lagi sama Bang Ludfi. Untuk tanya-tanya lah tentang cerita yang tadi dibawain. Bang. Tapi lu baru tau ya? Bang. Baru tau ya yang cerita terakhir ya? Dia bilang suka sama Itur. Malu. Ngomong itu orang. Gua baru tau justru. Temen lu bunuh diri ditombrongan. Aneh-aneh. Minta dicengit deh. Pantesan sering ke rumah gua. Tapi Bang Sarul ini. Apa ya? Tadi sama Bang Sarul. Lu pernah di terapi juga gak sih? Pernah ada sekali. Relaksasi itu tadi yang dia bilang. Oh lu termasuk yang non medis itu? Iya. Kenapa ya? Enggak. Gua sebenarnya lebih kayak ke... Iseng aja sih. Gua bilang nih. Gua lagi banyak pikiran. Terus. Sama dia. Sebelumnya gua yang gitu ya. Yang apa? Yang kiropraktik gitu. Kretekin semua badan gua. Terus. Udah deh sini sekalian lu sama gua di... Apa? Relaksasi. Atau gitu kan. Yaudah boleh. Gitu kan. Yang gak tau tuh dia ngapain. Dia lulus lah. Badan gua yang belakang. Sampai akhirnya udah der. Gua. Gak tau gua ngapain itu waktu itu. Gak tau gimana. Putih aja semua gua. Tapi yang lu rasain. Abis di... Di... Terapi kayak gitu gimana? Pada... Setelah itu better sih. Better. Ya mungkin udah jadi lebih ringan. Oke oke. Nah. Ini kita coba tarik cerita lu nih ya. Yang soal sosok Nagin ya. Oke. Ini pada akhirnya setelah Nagin pergi. Itu gak pernah bener-bener gak pernah dateng lagi. Sama sekali. Dateng. Mungkin kalau dateng ketemu gitu. Enggak. Cuman sesekali dia. Ya itu sih suara yang ngulak itu. Masih ada? Iya. Kalau dibilang masih ada. Pas lagi ada aja sih. Pas lagi ada? Bulan puasa itu pasti dia setiap bulan puasa itu ada. Sekali. Dua kali. Dan ini kan bisa dibilang kan rumah lu ini menurut gua horor banget ya. Dan bahkan sampai sekarang ya. Masih. Sampai saat ini ya. Masih. Masih ada gangguan-gangguan ya. Memang dulunya itu ada sejarah atau latar belakangnya ya? Nah itu kan akhirnya gua dari semenjak kejadian jauh dari sebelum ini pun gua udah nanya. Itu sebenarnya kompleks tadinya apa sih? Gitu kan. Ya orang sih bilangnya cuman ini tuh tadinya ya kebun terus rawa. Terus beberapa bagiannya hutan. Pinggirnya sungai. Ya terus itu ada beberapa makam tua gitu disitu. Salah satunya nempelnya di tadi yang gua bilang di rumah gua. Sorry nih. Untuk sosok penjaga ya. Kalau gua sih nyebutnya si penjaga ya. Yang ada di depan rumah lu itu ya. Itu sosok penjaga itu yang berasal dari makam keramat itu atau yang? Nah itu. Itu yang gak pernah. Bukan gak pernah diceritain. Gak pernah ketahuan. Gak pernah ketahuan. Gak pernah ketahuan. Maksudnya kita nyerit tau itu siapa. Kalau apanya kita tau. Kalau siapanya kita gak tau. Apanya maksudnya? Tau bentukannya gitu. Cepuan cuman yang ngeliat. Jadi gini. Dulu rumah gua itu pernah kemalingan. Oke. Dulu rumah gua itu pernah kemalingan. Nah disitu akhirnya keluarga gua percaya kalau rumah gua ini ada yang jaga juga di luar. Yang pertama motor gua raib. Kemalingan pertama. Nah yang kedua gagal. Gagalnya tuh gini. Ini gua juga gak ngerti sih. Cuman itu di depan-depan mata gua ya. Gua lagi main PS sama saudara gua si Andre ini. Waktu kan masih ada dia disitu. Masih di rumah. Lagi main PS sama si Andre ini. Tiba-tiba gerbang gua ini berisik banget Bang Jamal. Jadi digantungin kayak kelontongan sapi gitu. Biar ketahuan kalau ada orang masuk. Bunyi ini. Terang. Terang. Tengah malem lah udah dini hari. Ya karena kita masih bangun kita ngecek dong. Nah itu posisinya juga masih ada bokap gua. Pas kita mau lihat. Otomanya sih kita harus turun ke bawah dulu. Karena waktu itu balkon belum ada di kamar gua. Turun ke kamar bawah. Kamar gua yang sebelah gudang itu. Kita ngintip. Kok ada orang masuk. Gitu kan. Nah saudara gua udah gak mikir panjang. Ini maling. Dia nyari golok. Gua bilang sabar lu gila. Lu main tebas aja gitu. Bokap gua keluar. Nyamperin. Udah biarin aja. Mau tau dia keluar gak dari rumah. Ya keluar. Ya keluar loh Pak. Orang motor yang pertama aja ilang. Iya kan. Masih mau didiemin. Enggak. Coba liatin aja nanti. Dia bilang gitu kan. Yaudah akhirnya gua diemin. Sampai akhirnya gua di kamar itu sama saudara gua nih. Sama si Andre ini ketiduran. Sekarang nungguin dia. Jadi lu gak akan percaya. Setengah tujuh pagi. Gua dibangunin sama bokap gua. Buka nih pintu. Kita ke garasi. Dia bilang. Nah papa dari mana? Papa juga tidur semalam katanya. Ngeliat kalian tidur. Yaudah kita keluar. Itu si malingnya. Lagi nyender aja di pagar gua. Senewan. Maksudnya apa? Kalo kata orang kita. Bahasanya apa? Ketakutan banget lah gitu. Udah bener lemes banget. Tauan lah ya kalo kata orang ini. Kayak bengong aja. Udah bengong. Diem aja bengong gini. Terus kayak udah lemes banget. Lemes karena kecapean. Ternyata dia orang. Ya kampung sebelah. Ditanya kan sama bokap. Itu motor tuh udah ngeliatak jatuh. Di sebelah dia. Mungkin udah mungkin naikin sama dia tadinya. Diasi minum nih. Disuruh ngambil minum. Kan ambil dulu minum. Dikasihin. Bahwa air. Sudara gua kan udah kesel aja kan. Karena ini orang. Pasti orangnya sama. Bokap diem. Kalo gak mau diem. Mending ke dalam aja. Dari dudukin ya bokap. Mau gimana? Dibilang gitu kan. Ini udah ketahuan. Dibilang gitu. Saya mau tobat aja. Katanya bilang gitu kan. Saya gak mau lagi. Maling-maling saya kapok. Dibilang gitu kan. Lah kenapa kan gak dipukulin. Enggak. Saya ketakutan banget semalaman pak. Saya capek. Katanya. Capek kenapa? Saya ngeliat. Ada. Arimau. Gede banget. Dia bilang. Bokap kan bingung kan. Arimau dimana? Katanya rumah. Di. Tengah kota gini jauh dari. Hutan katanya. Kalo saya bohong. Saya gak mungkin masih disini pak. Bukan diem aja. Yaudah katanya rumah kamu dimana? Itu pak. Di kampung sebelah. Kalo besok saya liat kamu masih kayak gini. Saya suruh itu Arimau ke rumah kamu. Dibilang gitu. Iya pak. Makanya dia lari aja udah. Langsung lari? Langsung lari. Bokap gue bingung. Bokap gue bingung kan sama saudara gue. Apaan pak? Kalo bilang Arimau apa? Gak tau. Akhirnya disitulah mulai nanya. Pas nanya dipastikan mana benar yang dia liat. Itu bentukannya. Tapi itu ada. Sebenernya yang punyanya itu ada disitu juga. Jadi gimana ya? Itu piharaannya doang. Piharaannya doang? Piharaannya doang. Yang punyanya juga ada disitu katanya. Yang punyanya siapa nih? Nah itu akhirnya ditanya. Yang punyanya siapa? Gak tau. Dia pokoknya gak mau bilang. Dan gak mau kasih tau kalo dia apa dan siapa. Tapi bangsa itu juga. Iya. Udah lama. Udah lama banget. Paham. Jadi yang punyanya bukan manusia ya? Bukan manusia. Bokap kenapa seyakin itu kalo itu maling gak bakal keluar garasi? Gak tau. Itu jadi pertanyaan gue waktu itu. Gue sampe bilang gini loh saudara gue. Bokap gue. Gini gini kali ya. Cuman ya akhirnya gue nanyanya bareng sama bokap ke orang yang tadi dipake nanya itu. Cuman gak tau ya mungkin feeling aja kali ya. Maksudnya udah gak tau lah namanya kayak gitu lah. Mungkin udah kepikiran udah kerasa lah. Jadi makanya bokap tiba-tiba aja ngomong udah gak apa-apa gak akan keluar garasi. Iya penasaran sih. Penasaran gue. Apa sih penasaran sih? Kok bisa? Ya makanya pas bokap bilang kayak gitu ya gak mungkin orang pasti kabur. Cuman pas kebukti gue kepikiran gue malah keputar. Bokap gue gini-gini anjir gue takut juga gitu awalnya. Cuman ya ternyata seperti itu sih. Gokel sih ini rumah lu sih. Bertahun-tahun ya. Gak berhenti-berhenti. Dan masih sampe sekarang. Masih sampe sekarang ya. Masih sampe sekarang. Nah untuk sosok laki-laki yang nikah sama sosok gina ini. Kalau menurut kesaksian nyokap lu. Sosok lu kayak gimana? Gue ngomong takutnya disangka ngeledek. Tapi emang yang dilihat sama nyokap gue kayak gitu. Kayak masuk koca kayaknya aja. Kalau kita kan kumis ke bawah ya. Di atas. Ya kan? Gue kalau ditanya sama banyak orang. Sama berapa orang gitu ya. Gue buat ngejelasin kayak gini tuh. Susah bang Jamah. Bener gue gak bohong. Itu. Ke atas men. Ya orang nyokap gue aja pasti ketemu kaget ya. Karena itu. Cuman kata nyokap gue. Kalau ditanya ganteng-ganteng. Ganteng? Ganteng. Cuman yang anehnya itu doa. Boleh tuh kumis lu coba. Lu kakak sih nanti. Sama itu udah ganteng. Kalau gue kan yang ganteng ya. Jadi udah ke bawah aja. Itu kayak gitu. Itu serius kata nyokap gue. Cuman ganteng. Gagah. Wangi. Bersih. Dari Gunung Salak tuh ya? Dari Gunung Salak. Buat temen-temen nih pendaki nih. Nonton yang mendaki Gunung Salak nih. Siapa tau ketemu nih sosok gina nih. Pake sepatu tuh ya? Ya kalau sekarang gak tau deh. Ya mungkin pakaiannya juga udah. Udah beda ya? Udah berganti kayaknya. Tapi untuk sampai saat ini lu belum berani tuh. Nanya sama tetangga lu yang ada pocong itu. Belum berani. Malah gue takut buat nanya ke dia. Karena gini. Dari lu dia orang baik banget. Kita bertetangga ya rukun gitu. Kita mencoba baik sama dia. Dia juga baik sama kita. Jadi kayaknya kalau tiba-tiba nanya. Pertama dia orang ngerti. Itu pasti. Hal-hal kayak gitu. Kedua ya karena hubungan kita baik-baik aja. Dan takutnya. Kenapa nih orang? Dan ini kalau orang yang nonton gimana? Nah itu tadi gue bilang. Dari awal gue sama dia udah ngomong. Dia nonton gak ya? Gue bilang. Jadi semoga gak ya? Semoga gak nonton. Dan ya kalau nonton. Ya sebenarnya ini biar sekalian aja sih. Maksudnya. Saya juga. Maksudnya gue coba berbagi cerita. Biar beliau juga tau. Iya bener-bener. Beliau tau. Dan dibantu lah ya. Dan kita saling membantu. Iya betul-betul. Karena kerasa banget sih. Bener-bener. Ya walaupun yang. Kalau di rumah ya. Gue bersyukurnya gak pernah ngeliat yang bener-bener hancur banget. Tapi kan ya kalau. Dari SMA sampai hari ini. Gue masih terus-terus kayak gitu. Iya. Capek. Karena yang gue rasain sih. Kalau dari lu mah gak ada masalah. Tetangga mau ngapain tuh. Mangga. Mangga aja. Silahkan aja. Tapi yang sosok yang gangguinnya ini. Sosok. Kesitu sih ngerasa keganggu banget. Kalau itu mah hak-hak orang ya kan? Iya. Silahkan aja. Silahkan aja. Mau tetangga gue ngapain kek? Gimana kek? Ya monggo aja. Ya mungkin ini juga. Beliau juga mungkin terlepas dari ini. Dia juga mungkin gak tau. Iya bener. Kalau ternyata efek sampingnya kemana-mana. Iya bener-bener. Gak pernah ada ini sih. Gak pernah ada berpikiran buruk. Atau gimana. Sengaja nuduh. Tapi ya karena ini informasi yang juga gue terima. Ya asal dari situ ya gue harus berbicara padanya juga. Dan ini gak ada masalah ya bang ya? Gak ada sama masalah. Gak ada masalah ya. Tapi bang Saru lo tau nih? Tetangga lo itu. Tau. Tau ya? Ya orang dia juga tau kondisi rumahnya gimana. Rumah tuh udah bukan lagi cuman satu dua generasi yang nyeritain. Emang udah dari dulunya kayak gitu ya. Pohon belimbing di dalam rumah dia sebelum ditebang bisa tiba-tiba pindah ke tengah jalan. Hah? Ada pohon belimbing yang kecil-kecil itu yang asem. Jadi di pagar dalam rumah dia tuh di halamannya dulu-dulu ada pohon belimbing itu. Nah singkat cerita kakaknya temen gue balik kerja. Mungkin pikirannya lagi kemana-mana. Dia waktu belok itu. Dia ngeliat si pohon ini tiba-tiba ke tengah jalan. Dalam sendirinya? Iya. Dalam sendirinya terus dia jatuh karena kaget kan. Karena dia mikir itu gak masuk akal sama sekali. Dia coba bangun lagi di depan dia emang udah gak ada nih. Tapi si pohon belimbingnya ngegeser ke pinggir. Ke pinggir lagi. Tapi belum ke dalam rumahnya. Masih di luar rumahnya. Ya kan dia udah mikir. Aneh. Oh gokil banget. Itu rumah udah parah sih. Itu tuh kalau gak salah pernah jadi tempat praktek bidan juga. Jika ada kadang suara anak kecil. Ya rumah tetangga lu. Ya mungkin entah yang gue denger suara anak kecil nangis juga belum tentu anaknya dia sih. Tapi memang gue kesian sama anaknya sih. Iya. Karena ya mungkin sama yang dirumahnya gak bisa diganggu dia ngajaknya dari luar. Itu sih. Dan ini yang lu suka. Gue bahaya juga gue dirumah. Tapi dia udah ketemu. Gue sama sekali gak mau malah. Nanti lu liat-liat si waksara lu ke rumah lu. Dia tau-tau ngilang kejemuran itu. Dia dua minggu terakhir kalau ke rumah gue wangi terus badannya. Serius? Fakta itu? Oh ternyata lu. Awas. Hati-hati. Oke Bang. Bang Lutfi. Ini lu sebenarnya tadi sempet nyinggung nih. Soal bokap yang bisa jadi diguna-guna ya. Atau di iseng ini. Dikirim ini. Itu berarti ada cerita sendiri nih? Ada. Ada ya? Ada. Nah itu buat teman-teman yang pengen Bang Lutfi cerita lagi soal bokap ya. Bokap yang di iseng ini tuh komen juga deh. Di bawah. Atau langsung DM aja ke Bang Lutfi. Untuk balik lagi ke lantar malam ya. Boleh Bang ya? Kapan-kapan lah ya next ya? Banget boleh Bang. Boleh banget. Apalagi kalau udah ada update tentang rumah ini nih. Iya. Mudah-mudahan biar sekalian keluar solusinya. Iya. Gue juga penasaran banget sih. Ya pasti nih ada teman-teman yang kemungkinan punya kelebihan lah. Dan komen tuh siapa tau. Siapa tau bisa bantu. Oke. Yaudah. Mungkin buat kalian yang pengen tanya-tanya lagi nih tentang cerita ini. Siapa tau pertanyaan gue ini belum lengkap. Kalian langsung DM aja nih ke Instagramnya Bang Lutfi nih. Di mana Bang? Ada ya Bang? Di Lutfi HMMD. L-U-T-H-F-I H-M-M-D. Nah itu dia tadi. Dan untuk linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah. Mungkin untuk video kali ini cukup. Dan terima kasih Bang Lutfi. Udah dateng. Thank you banget. Di Lentar Malam. Jangan pernah kapok lagi. Pasti banyak yang minta nih. Untuk lo dateng lagi nih. Amin. Mudah-mudahan. Ada kesempatan ya. Oke. Yaudah. Gue Jamal dari Lentar Malam. Dan Bang Lutfi. Ijin pamit. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax